Oke, jadi video kali ini kita akan coba untuk lebih memahami lagi kondisi optimum dari meminimumkan biaya. Nah, jadi kita tahu bahwa kondisi biaya minimum pada kuliah sebelumnya itu kita tahu itu adalah kondisi dimana marginal rate of technical substitution itu sama dengan B per R. Nah, jadi kita akan bertanya kenapa intuisinya ketika marginal rate of technical substitution sama dengan B per R itu biaya itu minimum, artinya kenapa kalau marginal rate of technical substitution tidak sama dengan B per R itu bukan kondisi yang biaya paling minimum. Kita akan coba untuk memahami hal itu lebih jauh. Nah, kita akan coba gambarkan dengan kurva standar yang kita punya, yaitu kurva isof1. Oke, katakanlah ini adalah kurva isof1 yang menggambarkan kondisi atau output besar 10. Ini kita ambil satu titik, katakanlah titik di sini. Di titik itu, kita hitung berapa nlts-nya. Oke, nlts itu adalah kemiringan dari garis gradien yang menyinggung kurva isof1. Katakanlah ini 4, ini 1. Artinya, di titik A, nlts-nya titik A itu adalah 4 per 1. Artinya apa? Artinya, kalau saya mau menambah labor sebesar 1, maka supaya outputnya tetap 10, maka kapital yang harus saya kurangi sebesar 4. Artinya dari marginal rate of technical substitution pada titik A. Nah, kalau kemudian diketahui bahwa W itu keteranganlah 10, R itu 20, dan artinya W per R itu sama dengan setengah. Nah, kita tahu bahwa pada titik A, itu MLTSA, itu tidak sama dengan W per R. Atau MLTSA lebih besar dari W per R. Dan kita tahu, kita belajar bahwa ini bukan titik yang optimum. Oke, saya akan tunjukkan kenapa ini bukan titik yang optimum. Oke, kita lihat di sini. Karena, kalau misalkan kita frustrasikan ini, ini adalah 1, ini 2. Artinya, kenang slope-nya W per R sama dengan 2. Berarti, slope dari MLTSA itu 4, W per R itu 2, jadi tidak sama. Nah, ini artinya apa? Artinya, kalau kita bisa buktikan bahwa kalau kita merubah kombinasi, kita rubah kombinasi dari kapital dana labor-nya, ini kan kombinasinya, yaitu kita rubah, maka kombinasi yang komponikasi yang tadi, yang setelah kita lakukan perubahan, itu biarnya lebih rendah. Berarti, kita bisa buktikan bahwa A bukan titik yang optimum. Kita coba. Oke, pada titik yang kita tahu, MLTS-nya 4. MLTS-nya 4. Artinya apa? Artinya, kalau saya menambah labor sebesar 1, ini saya harus menambah biaya. Biaya yang bertambah berapa? Berarti, biaya yang ditambah itu berapa upahnya? Kalau delta L sama dengan 1, berarti 10. Saya harus menambah biaya sebesar 10, plus 10. Oke? Tapi kan saya mau Ki-nya 0. Delta Ki-nya 0, artinya Ki-nya tetap 10. Sehingga, saya melakukan substitusi. Dan karena MRTS saya 4, maka kapital yang bisa saya hemat, itu adalah 4 mili. Dan harga kapital itu adalah R20 dikali delta K. 20 dikali 4, kemudian dengan 80. 80 saya menghemat 80. Artinya apa? Artinya secara neto, biaya yang saya hemat, itu adalah 70. artinya apa? Artinya kalau saya, ini berarti bukan titik optimum. Karena kalau saya ubah kombinasinya, menambah labor dan guru kapital, saya menghemat uang. Itu besar. Oke? Nah, A bukan titik optimum. Karena A itu adalah titik yang, yang MRTS, kira-kira sama dengan Luter. Sama dengan kasus lain. Misalkan kita, Anda, saya nanti terlalu jauh. Oke. Kita gambarkan juga yang sama. Ini K910. Setelah kita di titik yang lain. yang lain kita nanti di titik ini. Di titik ini, di mana slope-nya, itu adalah slope-nya ke tengah-tengah. Nah, ini 1, ini 4. Jadi, MRTS di titik B, MRTS di titik B, itu sama dengan 1,4. Oke? Nah, W per L-nya, adalah 1 per 2. Kita nalain. Oke? Oke. Ini, maksudnya 1 per 2. Berarti, W per L-nya kan masih 1 per 2. MRTS-nya, berarti, lebih kecil daripada W per L. Ini juga bukan titik optimum. Kenapa bukan titik optimum? Ya, karena sama kasusnya. Kalau saya, mau mengurangi, kalau kita ada, ngobinasi yang lainnya. Udah, coba saya kurangi labor. Kalau saya, artinya, kalau saya kurangi labor sebesar 1, maka, supaya capital, ah, key saya tetap 0, maka capital yang, bisa, saya tambah, itu adalah 1 per 4. Oke. Dan ini, artinya apa? Artinya, dia menghemat biaya. Karena, saya bisa mengurangi, cost, dengan mengurangi tenaga kerja, sebesar 10. Tapi, biaya yang harus saya tambah, itu cuma, R, kali delta K, sama dengan R-nya berapa? R-nya 20. Nah, dikali delta K-nya berapa? Dari catanya 1 per 4. Oke, 20 dibagi 4, dengan 5. Artinya, saya, mengurangi biaya. Dari tenaga kerja, minus 10, tapi hanya menambah 5. secara neto, saya mengurangi, biaya, sebesar, 5. Oke, artinya, ini kondisi, baik A, dan B, itu adalah kondisi yang bukan optimum. Artinya, kalau kita merubah kombinasi, dia akan, memilumkan, mengurangi biaya. ya, kita sekarang tahu, bahwa, kondisinya adalah, ternyata, kalau, untuk kasus di sini, kasus yang sebelah sini, kalau marginal rate of technical substitution, lebihkan, bisa daripada water app, maka, menambah labor, ya, itu, akan mengurangi biaya. Dalam kondisi ini, kalau marginal rate of technical substitution, lebih kecil, dari way for air, maka, mengurangi labor, itu, mengurangi, biaya. Oke, terdengar ke lain, kalau di sini, kalau kita bergerak ke sini, itu akan mengurangi biaya. Kalau di sini, kalau kita bergerak ke sini, itu akan, mengurangi biaya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.